Intro Mama, Kiki lihat, Mama selalu membaca Alkitab sebelum tidur. Ternyata kamu suka memperhatikan juga ya, Kiki? Iya, Ma. Kiki kadang suka melihat Mama melakukannya. Kenapa Mama membaca Alkitab setiap hari? Kiki, membaca Alkitab itu membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Iya, Kiki. Orang yang rindu firman Tuhan pasti ingin membaca Alkitab setiap hari. Kalau begitu, Kiki mau ikut dong membaca Alkitab dengan Mama. Kiki juga ingin bisa mengerti kehendak Tuhan. Kiki tidak harus membaca Alkitab di malam hari seperti Mama. Kamu bisa memilih waktu yang cocok buat kamu. Betul, Kiki. Kamu bisa membaca Alkitab di pagi hari sebelum sekolah atau di sore hari sebelum belajar. Oke, Ma. Pak. Kiki mau membaca Alkitab setiap hari, mulai dari sekarang sebelum berangkat sekolah. Adik-adik, mari kita membaca kitab Nehemiah 8 ayat 1 sampai 7. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpulah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra Alkitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, alikitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uriya, Hilkiya, dan Maseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan ala yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin-amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Setelah pulang dari pembuangan, orang Israel menetap di kotanya masing-masing. Kerinduan mereka menjadi orang merdeka telah terpenuhi. Namun mereka masih memiliki satu harapan lain. Mereka ingin hidup sebagai umat kesayangan Allah. Mereka lalu meminta Imam Ezra untuk membacakan firman Tuhan. Imam Ezra membacakannya dari pagi sampai siang hari. Seluruh umat mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka sangat terharu dan sujud menyembah Allah. Adik-adik, semoga Tuhan menolong kita untuk terus merindukan firmannya setiap hari. Melalui firman Tuhan kita akan tahu isi hati Tuhan. Karena itu teruslah membaca Alkitab. Mari berdoa. Bapak di surga, tolonglah aku untuk merindukan firmanmu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!